Kapolres BPU, Wajun Komisaris Besar Polisi Hendrik E. Bahaluan mengatakan bahwa penunjukan Desa Bangun Mulia sebagai kampung bebas narkoba karena memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama tingkat keamanan stabil dan masyarakatnya minim dari keterlibatan kasus narkotika. Program Desa Bebas Narkoba diakui Kapolres BPU merupakan kegiatan yang cukup penting untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain. Salah satu tagline-nya itu di Desa Bangun Mulia ini kampung bebas narkoba. Untuk kecamatan Penajang itu saya menggunakan tagline-nya bukan kampung bebas narkoba, tapi kampung jatang ras. Makanya itu kita sambut untuk kecamatan waruh, itu karena data kami, kenapa waruh yang ditunjuk dan di Desa Bangun Mulia, tren pengungkapan narkoba kami, Pak, itu sekarang sudah berkurang sekitar 35 persen. Jadi ya saya nyari itu yang daerah yang roto aman, karena itu mengikuti anek gangguan kamtikmas kami, setelah kita evaluasi, trennya kita turun 35 persen. Terima kasih telah menonton!